Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 adalah sistem parlemen Inggris sudah umum ya kemudian jumlah pendebatnya satu tim terdiri dari dua pendebat satu bahwa debat terdiri dari empati maksudnya adalah nanti ada tim pertama sebagai tim pemerintah pembuka kemudian yang kedua tim oposisi pembuka yang ketiga tim pemerintah penutup yang keempat tim oposisi penutup jadi ada ada empat tim dalam rangkaian itu kalau di situ RON ya RON ya RON ya kemudian yang kedua MOSI MOSI ini adalah pernyataan yang saudara sampaikan untuk pendapatnya jadi kita menyampaikan pernyataan nanti silakan dikomentari berdasarkan peran masing-masing pada umumnya yang terjadi argumentasi ini berbalik misalnya sebagai pemerintah pembuka statement pendukung argumentasi rata-rata berbalik negatif berarti ya dari sini kita nanti akan melakukan penilaian itu MOSI setiap tim mempunyai masa penyiapan kasus selama 15 menit jadi kita sepangkati hari ini MOSI kita sampaikan saudara silakan berdiskusi selama 15 menit ya udah dulu ya 15 menit atau 7 menit 15 menit ya terbiasa ya jadi saudara nanti silakan berdiskusi sesuai dengan perannya masing-masing untuk menyampaikan argumentasi termasuk saya bagian apa jadi nanti temernya sudah saya siapkan temer online itu nanti nggak bunyi nggak apa-apa ya yang penting kamu skorong HP ya diwes nolus tek wayayi baru berikutnya ya kemudian tabulasi-tabulasi ini berfungsi kita nanti menentukan siapa yang terbaik dari scoring kita bertiga tabulasi nah mungkin tidak bisa diurungkan hari ini ya Tidak bisa diurungkan hari ini karena Tidak bisa diurungkan hari ini saya yang bisa diurungkan sebagai ketua Dewan Juri nah nanti saya yang akan membaca alam musik termasuk memberikan kesempatan saudara untuk berdiskusi selama 15 menit termasuk kontrol timer kemudian yang ketiga wakil ketua Dewan Juri adalah satu atau beberapa juri ini format yang ada di di pedumpan luar ya pedumpan tahun 2021 jadi nanti mohon maaf kalau misalnya ada kata garing-garing gitu ya karena tahun 2021 garing kemudian yang keempat juri undangan ini tidak ada karena ini nanti sifatnya provinsi dan nasional provinsi itu nanti ada perwakilan entah saya atau bubara atau bubara nanti yang dikirim kita tidak tahu siapa nanti yang jelas kalau menjadi perwakilan juri harus punya sertifikat kemudian yang kelima juri institusi ini juga harus mengikuti akreditasi penjurian dan yang terakhir tabulator adalah yang mengkopilasi ya nanti tugasnya bubara atau bubara nah mekanisme penilaiannya penilaian ditungkap berdasarkan aturan sistem parlementer Inggris yang berdasarkan scoring-scoring di sekitar ini tidak perlu dibaca semua tapi yang perlu kita sepahami poin yang kedua poin yang kedua ini waktu penyampilan pidato adalah 7 menit kira-kira cukup apa enggak pilihannya 7 menit atau format yang ada di panduan yaitu 15 menit atau format yang ada di ngebat parlementer Inggris nah ini mengapa menjadi 7 menit barangkali pada saat konstitusi menyampaikan adaya usul jangan terlalu lama atau dan sebagainya sebagainya ini sifatnya masih terbuka silahkan kita sepakati hari ini karena sifatnya sepakati ini kan bisawara ya silahkan langsung langsung di belakang ya langsung di belakang ya iya disawara untuk memanahkan di belakang ya nak dan sekarang kita perlu kesepakatan 7 menit atau 15 menit itu 7 menit itu satu tim satu tim penyampaian pidato maksudnya iya 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 tabulasi iya iya gimana adik adik kalau pengalaman-pengalaman saya enggak pernah kad NG saya fokus di NUDC 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 12 menit memang iya 15 menit maksud saya adalah kalau kita cuma 7 menit maka juga menjadi 2 ya 3,6 menitan oh enggak 1 tim 7 menit iya 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 maksud saya adalah minimal maksimal satu tim atau satu ambetan dan lebih itu dikaitan lebih apa untuk kebiasaan? kurang atau kalau saya kurang kalau saya karena saya enggak tahu kan orang itu kadang ditutup untuk lebih banyak omong untuk mengetahui sistematika cara berpikirnya Kalau 36 menit, kalau dari juri sendiri kurang Tapi kalau menurut jendengan, ya memang begitu aja Ya tak apa-apa, kita mengikuti monggo Bagaimana? Dari kelompok A? 7 menit atau berapa menit? Jika lakukan dari 15-14 menit, dari setiap pembicaraan ini Karena mungkin kalau 15-15 Kalau ada waktu yang silahkan lebih, kita tidak tahu mau monggo Nah, iya Kan dengan maksudnya juga mungkin bisa dari satu orang pembicaraan ini Maksimalkan saya bagi 2, berarti 7,5 Iya, 7,5 menit Maksud saya 15 itu berarti bukan minimal? Maksimalkan ya? Maksimalkan ya? Maksimalkan ya apa itu? Maksimalkan ya? Maksimalkan ya, thank you Tertahan, mampu? Tertahan 15 menit? 7 atau 15? Atau cukup 7 menit aja? Iya, ma 10 menit Aduh, 10 menit lagi Nanti Nanti lho Iya, kalau teman-teman Jadi monggo, makanya kita tawarkan ini 10? Kan dan? Kalau Lihat, yang sudah-sudah Yang pembicaraan 7 menit Iya Jadi ini 14 menit, 21 menit Berarti Ini draw ini Sagi aku mau 50 menit Apa yang? Ya, 50 soalnya pak Oke, si Ciro Mungkin saat ini nanti Mampu siapa Mampu siapa Mampu siapa ya? Mampu siapa ya? Mampu siapa ya? Mampu siapa ya? Menang aku ya? Menang 15 menit ya? Oke, ya sudah Kasihkan nanti 15 menit ya? Itu maksimal ya? Maksimal Maksimalnya Maksimal 15 menit Tapi Tidak bisa kurang luar 15 menit itu Waktunya disediakan oleh paniknya Misalnya Ada tim yang start Macam Ya kita tunggu Sampai 15 menit Yaudah Tunggu itu biasanya? Enggak, langsung di open round Langsung di open rampa Open round berarti Posisi ada di Dewan Jury ya? Iya, langsung di Katak oleh Jury Langsung dikat oleh Jury Iya Gitu Gitu ya? Oke Jadi Berharapnya Jangan sampai Kurang dari 12 menit Lapa? Musuh Gitu Gitu Maksudnya Kalau minimal Kalau kita start Yaudah Berarti Nyerah Kita sepakati Ini 15 menit Ini Karena nanti Pembiasaan Mas Hamdan Nanti Kalau kita sudah masuk Di provinsi Berdiskusi Sudah biasa Sudah biasa Karena memang debat Bahkan Konstitusi ini Sifatnya masih terbuka Terbuka untuk kita Diskusikan Oke Ini masalah format Saya pikir yang paling penting Adalah tentang Pedatonya Yang lain-lain Tugas, peran, fungsi Semuanya masih sama Ya Kemudian Pasal kedua Tentang ketentuan peserta Ini saya pikir sudah Menyesuaikan ya Kemudian Kode etik peserta Menyerahkan Menyerahkan Regumen Mengenakan Jasa law mater Nanti ini yang menjadi Apa Kunci utama untuk Apa Performance ya Penampilannya Penampilannya juga penting Ya Kalau kita ini kan Belajar Karena internal Kemarin kita sudah Tidak menggunakan juga ini Dan ini sepatnya Memang Pada hari H Silahkan konstitusi Untuk berdebat Apakah ini perlu disepakati Nah Kemudian Yang ketiga Setiap peserta Atau tim Bisa meminta Masukkan Hasil penjulian Verbal Penilaian debat Dari jurus setelah Kompetisi Berlangsung artinya Kalau di Kompetisi Provinsi Dan juga Nasional Biasanya kan ada yang Skoringnya Kok bisa begini Saya ingin Tentang Apa Namanya Hasilnya Kok bisa begini Dan kita Nanti kalau ada yang Protes Tidak apa-apa lah Kita sudah siapkan Ada penilaian Tiga penilaian Saya Bu Baro Bu Ilmi Sudah punya Dan kita nanti di belakang Ada informatnya Penilaian Kemudian Yang D Semua peserta Wajib mengikuti semua Bapak pengisian Eliminasi Dan seterusnya Kemudian Pasal 4 Pelaksanaan kompetisi Setiap tim akan Bertanding dengan 6 tim lain Selama Bapak pengisian Ini kan Kalau banyak Ini kan sudah Sudah levelnya Sudah level nasional Karena paduannya ini Sudah Sudah nasional Selanjutnya Ini dan seterusnya Kalau kita hari ini Nanti Awalnya Kita buat satu putaran Karena tambahan Nanti Bu Baro akan memikirkan Gimana baiknya Putaran Seperti apa Ya Kemudian Dewan Juri Kompetisi Kompetisi penjurian Berbentuk penjurian Secara panel Atau non-panel Kalau kita ini Panel ya Bu Baro ya Panel ya penjurian ya Jadi kita Punya form masing-masing Ada di belakang Nanti formnya Dan seterusnya 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 Ya Kemudian Setelah Dewan Juri Dan prosedur Pengajuan Teluhan Jika Hari ini Ada yang Apa istilahnya ya Saya kok merasa Diturangi ya Dari wilayah misalnya Misalnya Ini Wilayahnya ada di sini Tapi Saya pikir kan Kita sudah jujur semua lah Ya Ini sudah ada Ini dan sebenarnya Perlu kita perdebatkan Terutama ini Ini kan Kalau level nasional ya Kemudian Mosi Ini yang penting juga pasal 7 Ketua Dewan Juri Bersama juri Akan memilih Atau membuat Mosi dalam Pempetisi debat Juri inti Ketua Dewan Juri Dan rakyat ketua Akan menginformasikan Mosi kepada seluruh tim Sebelum pelaksanaan Dilakukan Sehingga semua Mosi bersifat dadaan Atau diumumkan Sesaat sebelum Sebuah babak dimulai Maksudnya begini Kita Akan melaksanakan Debat Hari ini Kemudian Saya akan Menayangkan Mosinya Setelah kami Berdiskusi Kami masing-masing Sudah menyiapkan Mosi Mosi itu Yang nantinya Saudara diskusikan Selama 15 menit Dan juga Disampaikan Disampaikan dalam 32 Selama 7 menit Ya 15 menit Masih 15 menit Oke Oh 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 nah ini scoring ya, ini scoringnya kita sudah mengikuti KDNI, dapat nilai 8991 jika, nah ini argumen yang cemerlang dan seterusnya dan seterusnya dapat nilai 86-88 jika argumen memiliki kaitan dan seterusnya, ini pesan yang utama pada saat berbicara atau argumen apa ya, umumnya ini beran, bertolak belakang, misalnya pro, tapi statement-statementnya ini rata-rata argumenasinya dapur atau kontra, ini yang penilaian ini yang perlu kita perhatikan apalagi grogi ya, nanti akan berbeda ya, pada saat saudara mendengarkan, dengan saudara menyampaikan argumenasi, fakta, bukti, dan seterusnya itu grogi banget ya tapi ya, bismillah isi lah, harus tinggal lah, ya aku temenan lah ya, gitu ya, karena ini memang berbulan ya oke, dan seterusnya jika dapat 64-66 ini, argumen tidak relevan dan seterusnya hasil scoring ini nanti kita, Dewan Juri akan mendiskusikan nilainya berapa, kalau mungkin kan diumumkan hari ini kira-kira tabulatornya siap ya nah, ini tadi saya sampaikan, ketua jurinya saya, juri kedua, Bu Baro, juri ketiga, nama lekapnya ada nanti ya, di internet banyak lah nama lekapnya ya oke, nah, ini sekarang, Bu Baro gimana model tempatnya buis, buis ini ini aja ya, model ini ya oke, sekarang kita tentukan hari ini tim 1, yaitu pemerintah pembuka ini, namanya siapa nak? iya, segala, nomor 14 segala, kebiasa kita kode PP1 ya iya, PP1 op1 yang baru ya Sinta Sintaro Sinta Sintaro Sinta OP1 oh masih sulnya Pak Bari ya berarti ya Oke, berikutnya tim tiga Pemerintah Pelutuh, sini atau sini Sini atau sini Hamdan ya Hamdan PP2 ya pemerintah Pelutuh Hamdan ini dua nomor Hamdan yang nomor berapa 11 atau 5 lagi yang nomor saya ya yang nomor yang nomor 11 ya yang nomor bulan PP2 ya PP2 terus nak Bilang Rosan Bilang Rosan PP2 terus berikutnya nanti nanti nilai terendah nanti nanti sisi ini dulu jalan dulu nanti kita ketahui siapa yang nilai terendah dan nilai yang terbaik dari nilai yang terendah dari nilai yang terendah nanti kita ambil simulasi sebentar antara dua kelompok tersebut eh antara nilai terendah dengan yang baru datang jadi simulasi maksudnya bukan tanding lengkap cukup merespon tetep musimnya sama halo halo yang baru datang nah fokus ya nanti musimnya jalan sama dengan rom 1 ini tapi nanti kan dari skor ini semua kita bisa ngetahu masing-masing individu nilainya berapa nah nanti kita ambil dua orang yang nilai terendah ditanding lagi dengan jenengan cuma cuma dua anak yang nilainya terendah nanti tidak memulai beralgumentasi lagi tidak dia hanya sebagai pemanding jenengan karena kan nanti ada interupsi interupsi gitu jadi anak yang nilainya terendah ini nanti bisa memberikan interupsi ke pendapat jenengan dan bagaimana jenengan caranya menanggapi itu namanya point of interruption ya jadi adik-adik tau ya caranya ya jadi ketika pak ketua adik-adik misalnya ya yang PP pemerintah pembuka 1 satu ya pemerintah pembuka 1 itu menyampaikan pendapatnya bisa langsung diinterupsi oleh kelompok lain misalnya oh no no dengarkan dulu sampai akhir oh bukan sampai akhir sampai habis waktu 7 menit enggak mungkin dalam waktu 2 menit sudah ada pendapat yang menggelitik anak ini kok harusnya pro tapi dia mau mengontrol langsung aja jadi interupsi itu pemerintah apa sih? eh mohon pemerintah membuka bisa menerima ataupun bisa menolak kalau menolak berarti dia aslinya hakikatnya dia menolak sesi ini ada proses penilaian bahwasannya tidak ada ini bentar apa merespon ini lah masih terdapat kekurangan dalam respon respon ini tidak hanya merespon terhadap mozi tetapi respon terhadap ada argumen yang berbeda dengan dirinya jadi boleh nanti menerima ataupun tidak kalau dengan menerima kalau dengan menerima oke baik silahkan berbicara yang berbicara itu yang memberi interupsi tadi terus dengan meresponnya bagaimana kalau mau menolak bagaimana karena saya belum tutup ngomong ini maka bisa ditolak aja itu karena parlementer hak waktunya di tim itu ya maksimal penyampaian interupsi 1 menit maksimal 1 menit maksimal 1 menit tapi dalam perangkaian 7 menit itu iya betul 7 menit jadi dia memanfaatkan tidak hanya sebagai pidato atau memberikan perjelasan tapi dia juga kemungkinan akan di respon ditolak pulang kali oleh teman-teman oke tapi di depan yang kedua ya nah di sekarang pak oh sekarang iya berarti perannya yang tim kelima iya ini bisa menyanggak yang kelima ini enggak yang kelima nunggu nanti nilai yang terakhir boleh ya pak setelah 2-1 berjalan ya kan selesai penilai terendah kemudian dengan musuh yang sama menyampaikan argumentasinya iya tapi tim kelima boleh menyampaikan tim kelima yang menyampaikan argumennya yang nilai terendah tidak usah menyampaikan argumennya dia hanya memberikan intrupsi terhadap statement yang disampaikan oleh tim kelima kan saya butuh ini hak argumennya mereka oke oke berarti siap-siap ya yang belakang jadi tidak santui-santui ya jadi untuk yang debat kedua tim keempat boleh memberikan seanggaran kepada tim yang lima itu di putaran kedua ya debat kedua oke siap ya tidak maaf ya kita tetap aturannya di debat pertama tetap di empat tim setelah kita dapat scoring baru kita buka debat berikutnya dengan posi pendapat dari tim yang kelima tim 1, 2, 3, 4 boleh berkomentar selama dalam durasi 1 menit maksimal 1 menit komentarnya 1 menit iya dalam durasi besar 15 menit 15 menit oke jangan apa ya ini disini kan sudah dijelaskan argumen dijelaskan dan terilustrasikan dengan baik dibutuhkan tanggapan yang cemerlang untuk mematahkan argumen ya sekarang lagi kata-kata itu mematahkan argumen bukan untuk mosis saja tapi untuk interruksi itu yang harus diingat jadi adik-adik kalau bu nanti saya menyampaikan interruksi apakah dapat nilai? iya dapat nilai karena itu merupakan kecermatan dalam menanggapi pendapat itu kalau parlamenter ya jadi jangan takut untuk menyatakan interruksi bang 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 oke kita ya paham ya oke kita fokus iya ya ini tanya pak 1 menit 1 menit iya 1 kali 1 kali 1 kali interruksi diberikan hak 1 kali 1 kali dengan durasi maksimal 1 menit gitu ya kalau kalau interruksi lagi di dalam 15 itu enggak boleh karena kita akan bukan debat pusir kita akan debat lain bukan debatnya seperti di TV TV kuat-kuatan ngomongan enggak kita pakai parlementer bukan asian kalau asian mau ini-ini memang pros fire ini kita pakai parlementer kita pakai parlementer oke terakhir saya baca pamit siap laku-laku laku-laku nampakkan malam ketemu ya dayla lebat kuat selasih ayo bikin hari malam seluruh sekian terima kasih terima kasih sebentar saya mohon diberi waktu untuk berdiskusi tentang mosi terima kasih 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 variables Terima kasih Maka kita mulai, ketika dimulai lagi, ketika kita melihat ke masa depan atau tidak berpengaruh pada generasi milenial yang akan datang, itu akan selamat berpengaruh. Maka dari itu kami percaya bahwa hukum tersebut harus menjadi, harus dihilangkan, harus di, harus memang harus dikustahkan dari Indonesia itu sendiri. Karena memang bukan menjadi nilai luhur kita. Kembali lagi, bahwa nilai luhur kita adalah nilai yang sama baik, nilai tersebut dan persen undang-undang dasar tersebut sudah bukan lagi hal yang baru kita buat. Muda tersebut, aku kerja dulu enggak lah, daripun kita sempurna jajah, hari itu sudah ada, gitu loh. Jadi tidak perlu lagi ada, jadi kita tuh percaya bahwa, dan juga, kita, apa, hukum, apa, ini, RG itu kan sudah merugikan, jelas merugikan, dari beberapa aspek kan sudah merugikan, gitu loh. Jadi buat apa, harus sudah merugikan aspek manusia, sudah menyelewati jelasan, agama, adilannya juga tidak ada, gitu loh. Semua itu hanya menjadi, menjadi, bisa dipakai menjadi sama bagi negara kita, apa, menjadi suatu kelompok yang harus dikustahkan dalam suatu negara seperti itu tersebut, gitu loh. Ketika, ketika kita ini, negara kita ini damai, maka kita harus, harus memfokus nama kecil dari bawah dulu, lagi dari dulu. Yang pertama, kita dapat melakukan, percaya bahwa hukum tersebut dapat kita lakukan dengan pendidikan formal yang kita lakukan sejak SD. Pendidikan formal tersebut telah, telah dilakukan sejak dulu. Ketika ada, ini, ketika ada, ketika ada, rekan seperti ini ya, SD ini, maka yang akan dihentang lebih awal adalah, bagaimana pendidikan Indonesia ini, pendidikan formal Indonesia ini memaksa pendidikan, gitu loh. Karena, karena adalah, yang akan dibandingkan, pertama, ketika masalah insertion adalah pendidikan tersebut, bagaimana seorang guru dan memendengi siswa tersebut, bagaimana memendengi siswa dan juga membuat siswa tersebut, bahwa penyarungan tersebut harus, pada yang benar, gitu loh. Kemudian, dan kemudian, semuanya tuh sudah mulai, sudah, enggak, 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 enggak. Kami dari pemerintah menutup, bahwa, percaya bahwa hal tersebut memang harus diberantaskan karena menurutkan bangsa yang berharap bisa sendiri. Terima kasih. Berikutnya, siapkan komposisi. Berikutnya, siapkan komposisi. kemudian jika memang ada sanggahan, intruksi, boleh sampekan secara langsung terima kasih selamat menikmati 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 itu rakyat ikut untuk dari pemerintah Oke masih mati-matah dibawa nanti seperti apa dan di dalam demokrasi disitu tertulis bahwa hak untuk mengekspresikan diri itu adalah hak semua manusia bukan tanpa batasan Oke ada dan tidak ada batasan selagi tidak mengganggu sekitar mereka Oke baiklah LGBT adalah mengganggu sekitar berat sejak-jak tanyakan kepada kalian bahwa LGBT apa yang kalian apakah saya takut dilecehkan ayolah Bung karena hidup di kotak bodoh mana orang-orang yang strike banyak tahu mengecehkan orang-orang perempuan di daerah kita kekeling juga lebih darah dan tiba-tiba kekin terus tidak tidak ada apa-apaannya dan tidak bertanggung jawab kata saling terjadi apakah hal seperti itu yang kalian maksud itu lebih baik saya tidak percaya dengan hal itu dan terutsi itu ditolak dan menurut saya mungkin itu sudah itu sudah cukup ya untuk menyanggah dari pernyataan-pernyataan masih yang disini yang tentang manusia bodoh terutama LGBT tidak patah hidup yang saya tekankan sekali lagi adalah LGBT adalah orang yang patah hidup Oke LGBT jika kalian berpandangan dengan agama bahwa ada di salah satu tulad kalian bahwa orang itu bakal berubah karena dirinya sendiri bukan karena orang lain Oke ya saya tekankan bahwa dengan melindungi LGBT kita menyujung tinggi rasa humanisme kemanusiaan dan perikemanusiaan sesuai dengan undang-undang dasar dan juga Pancasila Terima kasih saya di WSW ini dan saya terangkan kepada teman saya terangkan sama saya di sini saya mungkin akan mendapatkan tadi yang saya denger oleh teman-teman itu sedikit menangkap bahwa LGBT harus dihabiskan dan harus dihabiskan di negara Indonesia apakah ini termasuk gimana Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab jika ini dihenguskan dimana Pancasila kedua yang ada di Indonesia apakah sudah hilang apakah Pancasila ini sudah tidak dijadikan dasar dalam hukum dan LGBT juga manusia bro indriksi indriksi tolak yang kedua saya menangkap dari oposisi yang pertama dari pemerintah dimana dari aku itu mengatakan bahwa LGBT harus dihukumati ya kita bahas tentang LGBT sendiri ya LGBT sendiri kan apa yang dijelaskan oleh apa yang sudah dijelaskan oleh saya posisi pertama bahwa LGBT adalah gangguan mental sisi bener kan jadi apa yang digatakan oposisi pertama tapi apa yang digatakan-gatakan saya pembicaraan pembicaraan itu mengatakan apakah saya juga mau bertanya-tanya pada diri saya apakah yang membawa penyakit AIDS itu hanya orang LGBT padahal orang yang melakukan hubungan itu kebanyakan orang-orang yang normal dan orang-orang yang melakukan kriminalitas itu kebanyakan orang-orang yang normal saya juga ingin bertanya kenapa pemerintah ingin menghapuskan LGBT tapi sedangkan jangan jauh-jauh ke nasional ya kita isu-isu sendiri isu isu lokal isu lokal dimana kebanyakan di pasional sendiri itu bekal degal terus curang-mur curang-mur itu sudah banyak kenapa itu yang dihabiskan saya bertanya seperti itu kenapa dalam hukum yang ada di Indonesia itu tidak memperkuat untuk memperkuat penghubungan untuk kriminalitas yang sesungguhnya bahkan LGBT itu tidak semua LGBT melakukan kondisi erosik silakan mungkin anda harus perlu menjelaskan soalnya di soal sebut telah ditekankan pemerintah percaya bahwa pelaku ini dapat digarisbawahi dapat digarisbawahi dapat digarisbawahi hukuman bidana sebagai salah satu bentuk kriminalitas di sini sudah dijelaskan pada soalnya dijerak dan menerak pada kriminalitas bukan untuk pengalian terhadap masalah-masalah yang lain sorong digarisbawahi jadi gini memang iya tapi kan kita harus ada perbandingan jika memang LGBTnya mau dihabis dihabisi dihukum dikrimina apa ya diskriminasi lah intinya ya kan dengan adanya itu kan LGBT yang dijadikan diskriminasi tidak ada manusia tapi kenapa orang-orang yang melakukan kriminalitas yang sesungguhnya itu malah dibiarkan dan tidak di contoh saja contoh sederhana saja para korup-korup kenapa mereka nggak ada bisnis kalian gitu ingin mengaporkan ada pertanyaan ini bahwa tidak dijerat tentang apa tidak dijerat tentang pasal bahwa hal itu bisa tidak dijerat dari pasal hukum kriminalisasi bahwasannya Mbak LGBT bukanlah sebuah kriminalisasinya tidak membutuhkan hukum buat kriminalisasi karena alasan dengan apapun itu bahwa ketika orang yang sama dengan suka dengan suka gitu kan mereka tiba-tiba kayak mereka dan seperti itu hal itu tidak akan menjadi saya menjawab pertanyaan anda sebelumnya maaf sebelumnya dan hal itu tidak tergantung dari siapa yang mengundir siapa-siapa tapi dia melainkan bahwa hal itu adalah orientasi seksual dimana orang bebas mengharusikan dirinya mengekspresikan dirinya tentang apa yang mereka pilih dan mereka harus bangga dengan apa yang mereka ada saya bangga dengan ini saya bangga dengan ini bukan tentang tapi ada batasan-batasan gitu dan menurut saya batasan-batasan itu tidak beranggara dari apapun apakan agar bahwa Tuhan menciptakan api-api itu bisa bersanding salingan bukan dari galang dan amdan gitu bersanding salingan tidak seperti itu gitu loh dan menurut saya hal itu adalah hal-hal yang namanya karena oleh tesis sekolah itu dari masyarakat saya kembalikan ke sumber yang namanya nah jadi gini ini tidak bisa telah juga menjelasan nah maka dari itu LGBT juga punya hak untuk hidup di Indonesia ini termasuk Pancasila sendiri itu sudah berada kemanusiaan yang ada dalam berada LGBT kan juga manusia bahkan dalam undang-undang LGBT kan dengan melakukan suatu hal itu itu kan suatu ekspresi mereka gitu kan untuk melakukan suatu kehidupan gitu itu juga ada pada pasal undang-undang jasa 1945 pasal 28e ayat 2 itu mengatakan bahwa semua manusia itu boleh-boleh saja sasa saja untuk mengekspresikan kehidupannya di negara Indonesia ya ya silahkan ya silahkan tangan 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 bagaimana kalian tanggungksi bapak tanggungksi dari kalian itu membahas lebih lain karena kita sebenarnya kan seperti ini kalian membahas lebih lain masalah-masalah yang banyak lainnya kemudian untuk humanisme itu kan ada agak pada istilah pertama dan itu balik lagi bahwa manusia yang bisa begini itu adalah pakaian manisasiwa dan kegagian runggung yang telah terjadi terlalu kemudian pada kasus pembunuhan tersebut itu kan tidak termasuk pada bahwa itu adalah tindak kriminalitas gitu kenapa kalian mengambah itu masalah tidak sebanding dengan masalah tersebut terima kasih sangat terima kasih bagus sekali terima kasih jadi jadi kita ada perubahan rencana ini ya Dewan Turi ya bahwa harapannya nanti ada putaran debat yang tersebut tapi ternyata yang bersangkutan sudah meninggalkan dikarenakan nah saya tawarkan apakah tapi saya musuh ada hejaran apa bisa open session lagi debat yang kedua atau ini kalau saya lihat sepertinya teman-teman yang angkatan 2016 itu jubelnya 19 itu si bu PLP gitu jadi rata-rata yang ikut di sini itu yang tidak hadir ada yang 2021 ada yang 19 mayoritas memang yang 2019 kalau yang 2021 ini tadi dipastikan memang tidak tidak bisa ya menurut saya bagaimana kalau saya dulu kalau saya dulu ini konsekuensi dengan undangan ketahatan terhadap kedisipinan gak adil ya konsekuensi di sebuah saya di sini sudah muncul bakatnya itu sudah kelihatan jadi bukan karena alasan itu juga kita kita kalau ini bagaimana membuat rumah kalau saya kalau tidak sesuai dengan undangan kalau tidak under ready berarti kita menunjukkan sebuah kalau saat ini berarti mengundurkan sebuah oke bisa diterima ya oke oke deal deal ya karena keterkotasan waktu kami juga untuk hidang yang kaitannya dengan penentukan terima kasih banyak atas kedatangannya nanti nilai kita umumkan di grup ya termasuk nanti saya siapkan agar berita acara kemudian rekomendasi dan juga yang terakhir itu skor akhir skor akhir ya jadi terima kasih banyak atas waktunya semoga yang terbaik akan terpilih dari yang terbaik amin amin terima kasih boleh diambil lagi minumnya kita boleh tetap apa sampannya dimakinkan ke terima kasih sampai jumpa lagi pada buat berikutnya dan semoga nanti bisa lolos seleksi provinsi terima kasih assalamualaikum warahmatullah terima kasih 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 terima kasih